Biasanya notebook dari MSI memiliki emblem naga untuk seri gaming dan emblem huruf W untuk seri work sessionnya. Kali ini ada yang berbeda dari MSI, tidak memiliki logo naga apalagi huruf W. Tapi kali ini datang dengan logo Thunderbird yang tetap memumpuni untuk gaming dan content creation. Penasaran? Check it out! Kali ini kami kedatangan laptop dari MSI yang memiliki tipe Alpha 15 A3 DDK dengan gimmick laptop pertama yang menggunakan teknologi 7nm pada kartu grafisnya yang masuk ke Indonesia. SKU yang kami review ini menggunakan memori dual channel 16GB, jika yang dijual pasaran menggunakan memori single channel 8GB. Jadi akan ada perbedaan performance. Penasaran dengan performanya? Tahan dulu, kita mulai spesifikasinya dahulu. Desain laptop ini berbeda dari laptop-laptop MSI terdahulu. Kalau dulu ada logo naga atau huruf W, sekarang MSI menggunakan logo Thunderbird yang diapit oleh 2 garis diagonal yang menonjol pada cover, pada bagian cover layar laptop ini yang berwarna hitam dengan material metal berbahan doff. Sayangnya logo Thunderbirdnya tidak ada lighting apapun, seharusnya logo seperti ini akan cantik jika diberikan warna glow in the dark. Area palm restnya terbuat dari plastik polikarbonat berwarna silver kabu-abuan dengan beberapa garis lekukan di bawah dan di atas keyboard. Meskipun terbuat dari polikarbonat, tapi feeling saat memegang terasa cukup solid. Terdapat tulisan SteelSeries yang ditemani oleh stiker Ryzen 7 dan stiker Radeon RX pada bagian kiri palm rest. Sementara itu pada bagian kanan palm restnya hanya ada sebuah stiker berisikan highlight fitur-fitur laptop ini. Beralih ke bagian layar, layarnya memiliki bentang sebesar 15,6 inch dan memiliki bezel atas dan samping yang cukup tipis. Oh iya, pada bezel bagian atas terdapat satu buah webcam yang diapit oleh mikrofon, sedangkan pada bezel bagian bawahnya hanya terdapat logo MSI dan stiker Radeon FreeSync di bagian kiri bezel. Memiliki dimensi panjang 35,7 cm, lebar 24,8 cm dan ketebalan 2,7 cm dengan berat 2,3 kg tanpa charger, secara fisik laptop ini memang kelihatan tebal. Ketika diangkat atau dimasukin ke tas pun, feelnya terasa sama dengan laptop gaming lainnya. Masih bisa dikategorikan standar. Layar berukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD pada laptop ini menggunakan panel TFT IPS level dari AUO yang memiliki tipe B156H008.0 dan memiliki refresh rate 144Hz. Tidak hanya itu, layarnya juga sudah mendukung Radeon FreeSync untuk tingkat Adobe RGB-nya sebesar 72% sedangkan sRGB-nya sebesar 96% dan memiliki brightness 300 kandela per meter square. Dengan tingkat sRGB dan Adobe RGB yang lumayan tinggi, layar laptop ini sangat asik apabila digunakan untuk konten creation. Meskipun layarnya masih menggunakan panel TFT, tapi permukaan layarnya sudah menggunakan lapisan matte, sehingga meminimalisir pantulan cahaya dan kalau dilihat dari samping, warna yang dihasilkan cukup mantap karena tidak ada perubahan warna yang signifikan. Bicara soal keyboard, MSI mempercayakan SteelSeries untuk urusan keyboard pada laptop ini dengan backlit RGB yang sudah mendukung individual backlit dan memiliki kecerahan 3 tingkat dan layout-nya full size. Keyboard yang juga sudah mendukung makro walaupun tidak ada dedicated button untuk hal tersebut. Soekan yang terdapat pada laptop ini sebagian terletak pada bagian atas keyboard dan sisanya terdapat di bagian bawah dan area 6 key. Untuk mengaktifkan shortcut-shortcut tersebut cukup dengan menekan kombinasi tombol FN dan shortcut yang ada. Uniknya saat tombol FN ditekan, maka sebagian backlit akan mati dan hanya menyisakan tombol yang memiliki shortcut dengan backlit berwarna merah. Pada bagian atas area keyboard terdapat 3 tombol yang berwarna senada dengan palm rest. Ketiga tombol tersebut adalah tombol untuk mengaktifkan cooler boost, kemudian tombol berlogo SteelSeries yang berfungsi untuk menggantikan mode backlit pada keyboard, dan yang terakhir ada tombol power dengan LED kecil yang memiliki dua warna. Apabila LED-nya berwarna putih menandakan IGP Radeon Vega 10 sedang aktif. Sedangkan LED yang berwarna orange menandakan kalau kartu grafis Radeon RX 5500M sedang aktif. Keyboardnya sendiri cukup empuk ketika digunakan untuk mengetik ataupun nge-game dan tombol-tombolnya memiliki jarak yang cukup lapang satu sama lain, sehingga meminimalisir typo. Touchpadnya terletak persis di bawah tombol spasi dan memiliki jarak yang cukup dari area keyboard. Dan dikarenakan hal tersebut, membuat touchpadnya sering tersentuh secara tidak sengaja, sehingga terkadang mengganggu kami saat digunakan untuk mengetik. Sedangkan untuk ukurannya, touchpad ini cukup besar dengan dedicated button yang terletak di bagian bawah, dan permukaannya cukup licin sehingga saat digunakan sangat nyaman, dan cukup presisi untuk menggunakan laptop ini tanpa menggunakan mouse lagi. Webcap yang terdapat pada laptop ini mempunyai spesifikasi tergolong standar. Webcap yang diapit oleh dua mikrofon ini memiliki resolusi 720p dengan aspek rasio 16 banding 9, dan frame rate-nya mentok di 30 fps. Selain itu, terdapat mode Pro yang kalau diaktifkan, terdapat menu untuk mengatur brightness pada kameranya. Untuk hasilnya sendiri sih, biasa saja masih terdapat banyak noise, sehingga tidak dapat diharapkan untuk kalian yang ingin menggunakan untuk live streaming. Tapi cukuplah untuk sekedar video call atau camfrog untuk yang sudah berumur. Untuk pengujian baterai, kami menggunakan PCMark 8 Home konvensional, dengan mode power saving menyala, wifi, dan backlit keyboard dimatikan, dan brightness diatur ke paling rendah. Awalnya kami mengira dengan baterai berkapasitas 51Wh, dan teknologi fabrikasi 7nm, laptop ini dapat bertahan minimal 4 jam tanpa menggunakan charger untuk skenario pemakaian yang lumayan berat. Tapi ternyata laptop ini hanya mampu bertahan selama 3 jaman saja. Sedikit berbeda dengan yang kami harapkan. I-O port yang terdapat pada laptop ini lumayan lengkap. Secara berurutan, di sebelah kiri ada Kensington Lock, Aerohole, LAN Port, HDMI, DisplayPort, 1 USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Type-C Gen 1 yang belum support Thunderbolt, microphone, dan port audio 3.5mm. Di sebelah kanan terdapat port adapter DC-in, SD Card Reader, dan 2 USB Type-A 3.2 Gen 1. Di bagian depan terdapat LED indikator power, baterai, dan storage. Oh iya, semua port USB Type-A-nya memiliki LED berwarna merah yang dapat diatur mode LED-nya. Laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe PCI-E sebagai media penyimpanannya. Kapasitasnya pun tergolong lumayan besar, yaitu 512GB. Laptop ini menggunakan SSD dari Samsung yang bertipe MZVLB512HA-JQ, yang kecepatan read dan write-nya cukup kencang. Berikut tabel skor dari CrystalDiskMark dan AS SSD Benchmark. Daptop ini menyediakan 2 slot RAM yang sudah terisi masing-masing berkapasitas 8GB DDR4-2666MHz, yang berjalan di kecepatan 2400MHz. Sedangkan untuk storage-nya sendiri terdapat 1 slot M.2 NVMe PCIe Gen 3 yang sudah terisi oleh SSD NVMe PCIe sebesar 512GB dan 1 slot untuk HDD atau SSD 2,5 inch. Audio yang terdapat pada laptop ini menggunakan 2 speaker bertenaga 2W yang terletak di bagian bawah laptop dan diperkuat oleh software Nahimic. Pada software tersebut terdapat beberapa profil yang sudah disediakan seperti musik, movie, communication, dan gaming. Suara yang dihasilkan sepertinya terdengar cukup lantang dan karakter bass yang panci dan treble yang lumayan agresif. Saat distal dengan volume full, tidak terjadi distorsi suara. MSI Dragon Center masih jadi andalan MSI untuk memantau kondisi hardware, update software, dan memantau kondisi baterai. Selain itu, laptop ini juga menyediakan 2 profil yang dapat digunakan, yaitu Gaming Mode dan Creator Mode. Pada Gaming Mode, performa akan dioptimasi sesuai dengan game yang akan dijalankan. Sedangkan pada Creator Mode, kita dapat mengoptimasi performa dan mengatur jumlah core prosesor yang aktif sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu juga terdapat software bernama SteelSeries Engine 3 yang bisa digunakan untuk mengatur mode backlit pada keyboard, setting makro, dan mengatur mode LED pada port USB Type-A. Kemudian ada Killer Control Center yang berfungsi untuk memonitor kecepatan download dan upload. Dan yang menarik bagi kami adalah game fast yang berfungsi untuk mengoptimasi program yang berjalan dan menghentikan sementara proses-proses yang berjalan di background. CPU yang terdapat pada laptop ini menggunakan thermal cooling dengan dual fan dan 7 heat pipe. Untuk exhaust-nya ada 3, 2 di belakang dan 1 di sebelah kiri. Untuk suhu CPU sendiri, pengujian stress-res pada AIDA64 selama 15 menit di ruangan ber-AC dengan suhu 24 derajat celcius. Menunjukkan kalau CPU-nya ada di kisaran 68 derajat celcius. Dengan titik panas berada di area tengah keyboard dengan suhu 40 derajat celcius. Sedangkan di area kiri dan kanan keyboard, masing-masing memiliki suhu sekitar 34-37 derajat celcius. Dengan suhu segitu, laptop ini masih sangat adem apabila digunakan untuk bermain game dalam waktu lama. Laptop ini merupakan laptop pertama yang menggunakan kombo CPU Ryzen 3750H dan GPU AMD RX 5500M. Untuk CPU-nya sendiri memiliki konfigurasi 4-core 8-thread dengan base clock speed di 2,3 GHz dan maksimum boost clock-nya hingga 4 GHz. Dan RAM 16GB yang berjalan di dual channel dengan frekuensi 2400MHz. Untuk performa CPU kami mengujinya dengan Cinebench R15. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Ryzen 3750H ini setara dengan Intel Core i5-9300H. Selain itu, pada stress test yang kami lakukan, clock speed pada CPU terpantau stabil di 3,02 GHz. Yang berarti masih tinggi dari base clock-nya. Untuk performa GPU-nya, AMD menempatkan RX 5500M di antara Nvidia GTX 1650 dan GTX 1660Ti MX-Q. Untuk itu kami tampilkan perbandingan dengan HP Pavilion 15 yang sudah pernah kami uji sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! MSI Alpha 15 merupakan laptop pertama yang menggunakan gimmick CPU dan GPU berteknologi 7nm pertama yang masuk ke pasaran Indonesia. Dibanderol dengan harga Rp 14.999.000, laptop ini cukup mewarnai sepak terjang laptop murah bagi gamers maupun content creator. Layar yang digunakan sudah mendukung AMD Freezing dengan refresh rate 144Hz. Udah gitu, color gamutnya juga cukup tinggi sehingga bisa diandalkan untuk gamer ataupun content creator. Untuk speknya sendiri, dengan harga segitu, spek yang ditawarkan sudah tergolong tinggi. Ryzen 7 3750H yang disandingkan dengan Radeon RX 5500M terbukti mampu menjalankan game-game esport maupun AAA dengan lancar. Ditambah dengan storage yang besar dan cepat akan membuat experience kita menggunakan laptop ini semakin bertambah. Tak hanya itu, keyboard yang empuk dan backlit yang cukup cantik, spek yang sangat mantap dengan kelengkapan port dan opsi upgrade yang ditawarkan semakin mantap melengkapi kelebihan laptop ini. Sedangkan yang kami kurang suka dari laptop ini yaitu fisik laptopnya cukup bulky dan bunyi fannya yang cukup risik apabila cooler boost dinyalakan. Meskipun dapat dimangkulumin mengingat hal tersebut juga berefek menjaga suhu tetap adem saat laptop digunakan untuk bekerja keras. Selain itu, teknologi 7nm yang digadang-gadang menghasilkan konsumsi daya yang rendah, kurang didukung dengan baterai yang cukup besar, yang harusnya cukup membantu jika dibawa mobilitas. Yang terakhir, sedikit agak lucu, logonya masih belum senyawa dengan bodinya. Jadi sampel yang kami terima logonya sedikit terkelupas. Mungkin ke depannya hal sepele ini segera diperbaiki. Nah itu dia review laptop gaming dari si burung hijau yang sedikit terkelupas, tapi performa dan fiturnya mantap jiwa. Gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan kami tidak pernah lupa juga mengingatkan kalian untuk bermain ke pempchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join LineSquare dan Discord server kami, karena setiap hari Selasa dan Kamis, kita akan ngobrol atau giba-giba di Discord. Follow social media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Roddy. Ciao! Terima kasih telah menonton!